Terima kasih. 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 Terdiri dari beberapa perjanjian yang sifatnya bisnis to bisnis, ada juga yang sifatnya multilateral, dan juga ada yang ketiga sifatnya hibah atau grant dari negara-negara tetangga kita. Nah, kedatangan vaksin Pfizer ini adalah bagian dari bisnis to bisnis deal antara pemerintah Indonesia dengan Pfizer dari Amerika. Ada empat jenis vaksin yang kita lakukan bisnis to bisnis, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan juga Novavax. Dari empat jenis vaksin yang dilakukan secara bisnis to bisnis, tiga sudah mengirimkan dosis pertamanya, dan sudah mengirimkan beberapa juga. Yang pertama adalah Sinovac yang sudah mulai dari tanggal 13 Januari, dan AstraZeneca untuk yang bisnis to bisnis, bulan ini pertama kali datang. Jadi, kedatangan Pfizer sebesar 1,5 juta dosis dan AstraZeneca sebesar 567 ribu dosis, ini adalah kedatangan pertama dari vaksin bisnis to bisnisnya kita. Diharapkan sampai akhirnya kita bisa memperoleh 50 juta dosis dari Pfizer secara bisnis, sekitar 20 juta sampai 30 juta vaksin bisnis to bisnis dari AstraZeneca untuk melengkapi 175 juta dosis vaksin Sinovac. Kita masih menunggu persetujuan dari FDA Amerika untuk 50 juta dosis vaksin Sinovac yang diharapkan akan keluar persetujuannya dalam waktu singkat ini. Di luar dari vaksin yang bisnis to bisnis ini, kita juga mengikuti bilateral dengan Gavi, WHO, untuk memperoleh 100 juta dosis vaksin lagi. Dari Gavi kita sudah menerima vaksin AstraZeneca di awal dan kita akan juga menerima vaksin Pfizer dan Sinovac yang rencananya akan kita terima mulai bulan ini juga. Jadi bulan ini kita akan menerima vaksin Pfizer dari bisnis to bisnis sebesar 1,56 juta dosis dan kita juga akan menerima sekitar 4,6 juta dosis dari skema. Nah di luar dari dua skema tadi, bisnis to bisnis maupun multilateral, kita juga menerima bantuan atau hibah dari beberapa negara sahabat. Dan salah satunya ada dari Belanda. Jadi saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih Pak Dubes atas nama pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia atas generosity dari teman-teman Belanda, rakyat Belanda yang telah menyumbangkan dan akan kita terima jam 7 nanti Pertamanya sebesar 450 ribu bisnis. Apa yang dilakukan pemerintah Belanda dan rakyat Belanda itu akan sangat bermanfaat bagi akselerasi program vaksinasi Indonesia dan akan memberikan contoh bahwa untuk bisa menyelesaikan pandemi ini, semua bangsa, semua rakyat di dunia harus memperoleh akses ke vaksinasi. No one is until everyone is. Thank you Pak Dubes Dan it's not only for Indonesian citizen, Indonesian people, but for beauty of humanity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Pak Menkes atas pesan dan keterangannya, prinsipnya tidak mungkin kita sendirian menghadapi pandemi ini. Harus berkolaborasi atau seperti kata-kata sahabat kita di Belanda Same kunewe, fehteh, feye corona. Persis sama dengan moto kita, bersama kita bisa melawan corona. Baik, sebagai sambutan penutup kami undang Bapak Duta Besar Pelajaran Belanda untuk Republik Indonesia Bapak Ambasador Lambert Grains untuk memberikan keterangannya. Your Excellency, the screen is yours. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak Ibu Hadirin yang di press conference ini. Selamat malam, Pak Menkes, yang saya hormati. Malam ini kami sangat seman dapat menyambut kena dengan batch pertama, pertama vaksin dari total 3 juta vaksin yang akan di sumakan sebagai rekerasasi oleh Belanda pada pelajaran publik Indonesia. Selamat malam, Pak Ibu Hadirin yang akan di sumakan sebagai rekerasasi oleh Belanda pada pelajaran publik Indonesia. dan menjadikan juga Momentum ini sebagai wujud hubungan khusus antara Indonesia dan Belanda dalam kemitraan strategis komprehensif kali ini. Seperti Indonesia, Belanda juga sangat mengembangkan akses yang setara untuk mendapatkan vaksin bagi semua orang di semua dunia. Seperti bilang Pak, Menteri Kesehatan juga. Saya jadi mengapresiasi penerang aktif dari Indonesia dalam mekanisme global, COVAX yang tersebut. Dimana Belanda kemana adalah doter pentingnya. Kalau, seperti bilang Pak, Menteri tidak ada yang aman sampai semua orang aman. Jadi, saya berharap generasi 3 juta vaksin kali ini akan membantu lebih banyak orang di Indonesia menjadi aman. Indonesia memiliki tempat yang berhati di hati Belanda. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dube, Mr. Lambert. Thank you. Bapak-Ibu, pesan di negeri Pak Lambert ini juga sama bagi mereka yang sudah menerima vaksin. Tetap disiplin protokol kesehatan. Bapak-Ibu, terima kasih. Seluruh saudari, sekian siaran langsung kedatangan vaksin tahap ke-38, 39, dan 40. Tugas pemerintah menyediakan vaksin sudah dan akan terus dilakukan. Maka tugas kita, masyarakat, untuk turut mensukseskan program ini. Agar Indonesia mencapai sasaran vaksinnya dalam waktu singkat. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua masyarakat yang sudah divaksin. Mari bantu daftar, antar, dan temani mereka yang belum. Terutama para lansia dan mereka yang rentan. Semua vaksin yang ada di Indonesia sudah terjamin mutu kasihan dan manfaatnya. Jadi jangan ragu, tidak perlu pilih-pilih dan dapatkan segera. Semoga Tuhan melindungi kita semua, baik di Indonesia maupun di Belanda. Amin. Sekali lagi, Seme Kunewe Fese Hidaya Corona bersama kita lawan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sehat dan sampai jumpa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Bidik. Nius sungguro kanal-osati-salaran-saudara, saat ini. Terima kasih.